Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya salah seorang penggiat seni dan budaya kebupatan kerinci dalam hal ini saya akan mengajak anda sekalian untuk mengetahui, melihat dan mempelajari tentang adat pernikahan yang terjadi di tanah kerinci khususnya di bagian wilayah Tiguloha Tanas Kudusula yaitu anjuman lain tapi yang lain ada Dewi Pesakumcin, daerah otonomi dalam adat yang berada di kebupatan kerinci pada khususnya ini di wilayah Sula pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram temurid pernikahan ini diatur menurut agama Islam kenapa? karena mayoritas suku kerinci adalah beragama Islam namun demikian tentunya lah untuk pernikahan beda agama atau lenda agama itu akan diatur menurut undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya di pengadilan agama bagaimanakah pernikahan yang terjadi di tanah Sula menurut keadat dan budaya tradisional? mari kita lihat, kita dengar penjelasan dan pernikahan kalau salah tolong ditujukan dan mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi pemirsa sekalian yang ingin untuk menikah di tanah kerinci khususnya di Sula selamat menjaksikan pernikahan merupakan suatu acara sakral yang mengikat hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram berbagai macam cara pernikahan di dunia ini baik menurut agama maupun adat tradisional suatu daerah di kerinci khususnya di tanah Sula yang mayoritas beragama Islam tentunya pernikahan yang dilakukan senantiasa mengikuti kaedah agama Islam dan menurut adat setempat secara adat tradisional suku kerinci mengikuti garis matrilineal yaitu laki-laki pulang ke rumah perempuan dan silsilah keturunan nasab keturunan dihitung menurut silsilah ibu di samping itu pula suku kerinci yang dipisahkan menurut luah atau kalbu tidak boleh menikah satu kalbu sebagai contoh di siulah ada tiga luah atau suku besar yang dijabarkan menurut suku kecil yang disebut kalbu atau jurai di siulah gedang dibagi lagi tiga luah yaitu luah temenggung, luah jago, dan luah sirajo orang luah temenggung boleh menikah dengan orang dari luah temenggung walaupun secara keagamaan memang dibolehkan namun menurut adat salah maka harus dihutangkan yang diatur secara adat tradisional tata cara pernikahan di siulah yaitu yang pertama ketika pihak laki-laki calon pengantin laki-laki bertemu dengan seorang gadis berasal dari tanah siulah dan telah bercewek-cewekan berpacar-pacaran dan punya keinginan untuk hidup berumah tangga maka yang pertama pihak laki-laki dan perempuan dalam hal ini keduanya mengatakan, mengadukan, mengusulkan kepada ayah dan ibu mereka kemudian ayah dan ibu mereka bertemu untuk menegaskan hubungan anak mereka yaitu mengatur dan merencanakan pernikahan anak mereka yang kedua dari pihak laki-laki dalam hal ini teganai atau mama dari anak laki-laki yang akan menikah diutus oleh keluarga pihak laki-laki untuk datang bertemu dengan teganai dari pihak calon pengantin perempuan dalam hal ini disebut acara batuwi atau ngetak tando batu kacihi yang biasanya langsung diadakan pertunangan dan merumuskan kapan akan nikah dilaksanakan dalam hal ini biasanya akan ada beberapa kesepakatan diantaranya adalah yang pertama apabila menjelang hari hanya salah satu calon pengantin mendapat musibah misalnya wajahnya yang dulu cantik terluka tangannya yang dulu utuh buntung karena kecelakaan maka tidak ada kata putus ataupun kata tidak jadi menikah yang kedua apabila salah satu calon sebelum hari H menolak atau mengingkari janji yang telah disepakati waktu acara batuwi maka akan didenda sepanjang adat biasanya sebesar satu ekor krembau atau satu kayu kain gedang senilai 25 juta rupiah baik yang laki-laki menolak maka dia akan membayar denda kepada pihak perempuan satu kayu kain besar atau yang perempuan menolak maka dia membayar denda kepada yang laki-laki dalam hal ini disebut tudung malu bahasa hak tunang yang ketiga memberikan tanda pertunangan atau pengikat janji yang disebut cihi biasanya keris pusaka dari pihak keluarga laki-laki diberikan kepada teganai pihak perempuan sebagai pengikat janji bahwasanya acara ini perjanjian ini serius sakral adanya yang keempat akan nikah dilangsungkan dengan dihadiri oleh keluarga besar dan depati nini mama dari kedua calon pengantin disini pihak laki-laki akan membayar uang adat yang diatur oleh peraturan desa setempat besarannya sesuai dengan peraturan adat istiadat desa setempat mulai dari 1.200.000 sampai dengan 3.000.000 dimana uang tersebut digunakan untuk satu cucu ayipang ingat dalam adat dalam hal ini digunakan untuk orang adat yang kedua untuk pembangunan masjid ataupun pembangunan gedung jalan lain yang dibutuhkan oleh desa tersebut yang sedang dilaksanakan yang ketiga untuk Imam Khotib yang mengurus kematian di dalam desa yang keempat untuk sebagai uang kas pemuda yang kelima untuk teganai kedua belah pihak yang keenam untuk majelis talim yang ketujuh untuk pemerintahan desa dan lain sebagainya yang kelima setelah akad nikah berlangsung maka akan diadakan acara wali matur urus atau kenduri atau syukuran sesudah menikah dimana sebelum makan bersama dimulai akan diadakan penyerahan pengantin laki-laki kepada keluarga besar pengantin perempuan yang disebut Uhang Semendo yaitu pengantin laki-laki ini diserahkan oleh nenek mama dari kalbu atau sukunya untuk menjadi anak batino atau Uhang Semendo dalam kalbu atau suku yang perempuan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan makan bersama yang keenam penyerahan cihi atau tanda pertunangan disini keris pihak laki-laki keris pusaka pihak keluarga laki-laki akan dikembalikan kepada pihak teganai laki-laki oleh teganai perempuan yang ketujuh setelah acara berdoa biasanya diadakan acara barlek ya cuma ini tidak wajib melainkan kesanggupan atau kesediaan masing-masing pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan ada pun dalam acara berlek ini diadakan iring-iringan atau dikenal dengan balaha yaitu arah-arakan keliling kampung dengan diiringi musik rebana ataupun seruling bambu dengan tujuannya adalah maknyato di alam teram di are agar orang banyak atau publik mengetahui bahwa mereka ini sudah resmi menjadi suami istri sehingga tidak menimbulkan masalah bagi orang lain ketika seseorang laki-laki mau batandeng batandeng atau batandang ini istilahnya itu bujangan apel ke rumah perempuan di kerinci disebut dengan batandeng sehingga dia sudah tahu oh anak gadis itu sudah laku sudah menjadi istri orang dalam kehidupan berumah tangga yang ke-8 selama berumah tangga ketika ada masalah yang terjadi maka akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan yang pertama dimana yang dominan di sini adalah teganai pihak perempuan yang pertama tadi itu musyawarah antara suami istri bila tidak terselesaikan oleh mereka boleh ikut campur ibu bapak mereka jika tidak selesai juga rumah batian batagandai teganai pihak perempuan akan menyelesaikan karena uang semendo ini sudah menjadi bagian dari keluarga mereka bila masalahnya besar tidak bisa diselesaikan secara adat maka kedua belah pihak teganai akan berkumpul memusyawarakan dan apabila tidak terselesaikan lagi tentunya pengadilan agama selalu terbuka untuk membantu menyelesaikan hal ikhwal tersebut yang kesembilan betapa pintarnya orang laki-laki yang menjadi orang semendo di rumah yang perempuan maka dia tidak boleh tinggi melampaui pucuk besar melampaui batang artinya apa walaupun kita seorang dosen seorang pejabat yang tinggi dalam keluarga istri kita yang namanya teganai tetap harus dihargai berbicara dulu sepatah berjalan dulu selangkah kita orang semendo tetap harus wajib menghargai teganai dari keluarga kita yang kesepuluh apabila terjadi perceraian maka akan diadakan musyawarah yang disebut usai basa lesai antara mantan istri dan mantan suami yang sistem pembagiannya akan diuraikan menurut hasil harta yang diatur oleh adat gerinci yaitu yang pertama harta tamau yaitu hasil jerih payah pihak laki-laki sewaktu bujangan yang dibawa ke rumah istrinya yang kedua harta penepat yaitu milik pihak perempuan sebelum menikah dan yang ketiga harta basarang yaitu hasil pencarian mereka berua selama berumah tangga dalam seloka adat dikenal dengan istilah harto tamau turun harto penepat tinggan harto basarang dibagi mudah-mudahan sistem dan cara pernikahan yang berlaku di tanah sula ini dapat menjadi referensi bagi kita semua khususnya bagi bujang-bujangan dari daerah lain yang ingin menikah di tanah sula dapat menjadi referensi dan edukasi kita bersama demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati